Brigjen TNI Haryanto, Wakil Asisten Teritorial Kasat, Bidang Perlawanan Wilayah dan Kerjasama Teritorial, melakukan peninjauan dan evaluasi program TMMD di Desa Karangendah, Kecamatan Lengkiti, Oku. Hasilnya pembukaan akses jalan sudah dapat dilalui warga. TNI AD melalui Kodim 0403 Oku telah menyelesaikan pembukaan akses jalan yang dibutuhkan masyarakat sepanjang 5 km dengan lebar 8 m. Pada program TNI Manunggal membangun desa di Desa Karangendah, Kecamatan Lengkiti, Oku, pembukaan jalan dengan lebar 8 m dan panjang 5 km membuka akses perkebunan warga, serta objek wisata batu ampar. Kepastian itu disampaikan Brigjen TNI Haryanto, Wakil Asisten Teritorial Kasat Bidang Perlawanan Wilayah dan Kerjasama Teritorial saat melakukan peninjauan dan evaluasi program TNI Manunggal membangun desa. Jenderal Bintang 1 ini mengapresiasi kinerja anak buahnya dalam membantu kesulitan warga sehingga akses jalan kebun yang dulunya hutan belantala kini bisa dilalui menggunakan kendaraan baik roda 2 dan roda 4. melihat apakah benar ini sudah dikerjakan dengan jarak 5 km lebih kemudian lebarnya 8 meter ternyata memang sudah dibuka dan saya memastikan 15 hari agar diselesaikan di samping ini juga ada sumur bor ada RTLH kemudian ada kegiatan-kegiatan sanitasi dan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan seperti tadi kita meninjau kesehatan kegiatan ini melibatkan 200 personil yang terdiri dari anggota Kodim 0403 Oku Yon Armet 15105 Yon Cavaleri Yon Zipur SG Lanal Palembang Lanut Palembang tim kesehatan dan masyarakat desa Karangenda Jenderal Bintang 1 ini juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Oku telah mendukung pembukaan akses jalan TMMD ke-117 di wilayah berjuluk Sembiming Sekundang TNI juga memberikan bantuan sembako serta pengecekan kesehatan bersama PJ Bupati Oku Haji T.H. Milwansa dan N.0403 Letkol Infantri Halipiria Wanlua Mantin Rikjen TNI Normansaito Kapok Sahli Pangdam Lua Surijara Dari Organ Komring Ulu Widori Agustino Ainus melaporkan Sabils minnit Kavrum Tien Hei Sele sheets Kerari SeleX